Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Ratusan rumah diulakan tapakis padang pariyaman hingga kamis yang masih terendam banjir Selain di Nagari Manggopo, banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kanagarian Kampuang Galapuang, Kabupaten Padang Pariyaman Sepasang suami istri di Padang Pariyaman melahirkan bayi dengan dua kepala, namun badan dan organ tubuhnya satu Sebuah alat berat kami siang dikerahkan untuk mengenyahkan material longsor yang menimbun jalan di daerah batu busuk pinggiran kota padang Alat berat ini dikerahkan untuk membuka akses satu-satunya jalan yang ada di daerah itu, agar bisa dilalui warga Rabu malam, longsor menimbun jalan ini dan sebuah sekolah paut, serta merusak sejumlah rumah Tumpukan material longsor juga menutup aliran air, sehingga menyebabkan genangan air masuk ke rumah warga Longsor juga menyebabkan ratusan keluarga yang tinggal di daerah itu terisolasi Agar longsor tidak terulang, warga berharap pemerintah memasang penahan tebing berupa batu beronjong di lereng bukit kawasan batu busuk ini Sebab puluhan rumah yang ada di bawahnya kini terancam Dari kemarin dari siang sampai malam hujan Jadi pada pukul 19.30 telah terjadi longsor yang menyebabkan menimpa satu bangunan paut dan rumah warga Untuk sementara belum ada, karena dari saksi yang pertama sekali melihat Menyatakan tidak ada orang yang melintas saat kejadian longsor ini Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini Sementara jumlah kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah Robi Ham melaporkan dari Padang Hujan deras yang melanda Padang Pariyaman semenjak Rabu petang Mengakibatkan ratusan rumah di Kanagarian Manggopoh, Palakgadang Ulakan, Padang Pariyaman direndam banjir Hingga kami siang, ketinggian air di beberapa titik mencapai 50 cm hingga 1 meter Bahkan air masuk hingga ke dalam rumah warga dan merendam jalan Menurut warga, air mulai naik sejak Kamis subuh, sekitar pukul setengah 4 pagi Akibat meluapnya sungai Batang Tapakis Warga yang terbangun kaget karena tiba-tiba air sudah menggenangi rumah mereka Warga tak sempat lagi menyelamatkan barang-barang dan perabot mereka Karena tak menyangka banjir terjadi Warga mengaku banyak peralatan rumah tangga mereka yang hilang dan hanyut di bawah air Warga tak bisa memasak makanan karena bahan pokok serta peralatan dapur mereka juga terendam Banjir juga menyebabkan aktivitas warga terganggu Sejumlah kendaraan yang menerobos banjir pun mogok Ini sejak sampai 5.4 pagi Ya pagi Sekarang masih naik air? Ya masih Masih Sekarang apa yang terasa, dampaknya bu? Ya kesusahan lah kita Saai Barang-barang banyak yang hilang Kita nak gak tahu lagi air naiknya Masih rumah sekarang Banjir gitu, alat masak basah semua, buat masak itu nggak bisa. Udah makan Pak? Belum, belum makan. Data pemerintahan Nagari Manggopoh, Palak Gadang, kecamatan Ulakan Tapakis, tak kurang dari 300 rumah warga terendam akibat banjir. Yang kena musibah banjir ada 4 korong, yaitu dari korong Palak Gadang, Soco Badak, Keramat Jaya, dan Bandar Gadang. Diperkirakan rumah yang terendam lebih kurang 300 buah. Banjir terjadi setelah hujan deras melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Padang Pariyaman hingga hulu sungai. Belum ada laporan kerusakan ataupun korban jiwa akibat banjir. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman. Selain di Nagari Manggopoh, banjir juga merendam ratusan rumah di Nagari Galapuang, kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariyaman. Ketinggian air mencapai 1 meter di beberapa titik. Hingga kamis petang, air terlihat masih merendam rumah-rumah. Banjir di daerah ini memaksa warganya mengungsi. Sejumlah warga menyelamatkan diri ke masjid dan musalah yang ada di daerah itu. Mereka juga terpaksa memasak makanan di tempat ibadah karena dapurnya masih terendam banjir. Selain merendam rumah, banjir juga membuat warga tak bisa beraktivitas. Jalan penghubung Paukamba dan Ulakan Tapakis tak bisa dilewati kendaraan. Sejumlah ternak dan peliharaan warga dibiarkan tertambat menunggu air surut. Dari sore hujan itu dari jam kira jam 4 lah, jam 4 sore mulai kan, sampai tengah malam jam 10 itu kan. Itu kisaran jam 11, jam 12 itu airnya udah mulai naik. Malam tadi ya? Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur daerah itu sejak Rabu pagi hingga malam. Sungai Batang Tapakis yang ada di daerah itu tidak sanggup menampung tingginya debit air. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman. Bayi lelaki yang memiliki dua kepala, satu badan, sepasang tangan dan kaki ini, dirawat di ruang khusus anak Rumah Sakit Upung Pusat Dr. M. Jamil Padang. Pernapasannya dibantu dengan alat bantu pernapasan, sedangkan untuk suplai makanan diberikan melalui infus. Pihak rumah sakit masih menunggu pemulihan kondisi bayi hingga stabil. Selanjutnya rumah sakit juga telah membentuk tim medis untuk menanganinya. Sejauh ini, kondisi bayi anak pasangan Adrianto dan Ayu Septiani itu dalam kondisi stabil. Tim medis yang baru dibentuk RS UPM Jamil Padang masih dalam tahap diagnosa untuk merumuskan tindakan yang akan dilakukan. Ini sih stabil ya, tapi stabil dalam ditingan, dalam support. Menurut keterangan pihak keluarga, bayi yang baru berumur satu hari tersebut merupakan anak ketiga, sedangkan dua orang kakak bayi tersebut lahir normal dan juga berjenis kelamin laki-laki. Pihak keluarga mengaku pasrah dengan kondisi bayi tersebut dan siap menerima semua resiko yang bakal terjadi. Ya kata dokter cuma nunggu pemulihan pernafasan lah pak, karena dia sekarang kan cuma pakai alat bantu. Pakai oksigen dua-dua, pakai alat-alat ya jantung juga. Jadi kalau bisa pulih ya syukur, kalau tidak kita menyerah saja sama Tuhan. Tuhan yang punya kuasa semuanya. Kalau dia ingin meminjamkan, kami terima padanya. Kalau dia ingin mengambil, ya terserah lah. Lalu pasrah. Bayi itu dilahirkan pada Rabu malam di RS UD Pariyaman, dengan cara dioperasi dan kemudian dirujuk ke rumah sakit M. Jamil Padang. Laude Juardianse melaporkan dari Padang.